Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA di Lingga, jumlah siswa yang mendaftar tidak sesuai dengan target. Minimnya jumlah peserta yang mendaftar sekolah di tingkat SMA dikarenakan jumlah siswa tamatan SLTP yang relatif sedikit. Salah satunya di SMA Negeri 2 Singkep Kebepatan Lingga, PPDB Tahun Ajaran 2024-2025 ini, rencananya sekolah tersebut menerima sebanyak 180 calon peserta didik dibagi dalam 8 ruang kelompok belajar. PPDB di SMA Negeri 2 Singkep Lingga dilakukan secara online untuk tahap 1 dari tanggal 11 hingga 13 Juni. Untuk jalur zonasi dimulai dari tanggal 20 hingga 22 Juni 2024, dan hingga saat ini baru 101 calon siswa yang mendaftar di SMA Negeri 2 Singkep. Kepala SMA Negeri 2 Singkep, Franz Edwinata mengatakan PPDB di SMA Negeri Lingga masih berlangsung dilaksanakan secara online. Panitia pendaftaran juga tetap membantu para calon siswa secara online. Alhamdulillah untuk di SMA Negeri 2 Singkep, kita pada tahun 2024-2025 ini membuka 5 rombel dengan jumlah siswa totalnya 180 siswa. Kemudian di dalam PPDB tahun ini, SMA Negeri 2 Singkep melaksanakan PPDB secara online, di mana PPDB online ini kita dari pihak sekolah, panitia tetap membantu peserta didik kita untuk mendaftarkan secara online. Dan Alhamdulillah sampai hari ini yang sudah mendaftar itu berkisar sekitar 101 orang peserta didiknya, calon peserta didik di SMA Negeri 2 Singkep. Kemudian PPDB dibagi menjadi dua jalur, yang pertama kemarin jalur daripada afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua, itu dimulai dari tanggal 11 sampai tanggal 13 Juni 2024. Kemudian di tanggal 19 kita mengadam pengumuman untuk penerimaan jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Kemudian di tanggal 20 sampai tanggal 22 Juni ini, kita melaksanakan penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi. Untuk wilayah zonasi, PPDB di SMA Negeri 2 Singkep Lingga meliputi Kelorahan Dabok, Dabok Lama, dan Kelorahan Sungai Lumpur, serta Desa Batu Kacang dan Desa Batu Bedaun. Sementara itu, lulusan SMP di Lingga juga ada yang ikut pindah tugas orang tua mereka ke luar kota, yang membuat jumlah pendaftaran semakin berkurang. Alifatoni melaporkan dari Lingga.